Setiap skenario yang disiapkan pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, termasuk dampak dari aturan yang diberlakukan, apa saja dampak yang mungkin muncul dengan adanya kebijakan pencabutan larangan masuk warga dari 14 negara ke Indonesia. Kami akan berbincang bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Nasional, Heri Trianto, yang saat ini bergabung bersama kami melalui telepon. Selamat malam, Bung Heri. Selamat malam, Mbak Sophie. Salam sehat. Salam sehat. Serta Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Adhitama. Pak Chandra, sehat ya? Sehat, alam sehat. Oke, saya ke Bung Heri terlebih dahulu. Jadi, landasan untuk mencabut larangan 14 negara masuk ke Indonesia ini apa? Ya, jadi Omikron ini sudah menyebar begitu luas di 150 negara, sebagian besar negara anggota WHO. Jadi, memang sekarang sudah semakin dominan ya populasi varian ini. Dan kita lihat penularan harian kemarin atau hari ini itu sudah di level 3,2 juta per hari. Jadi, memang ini penularan yang cukup tinggi dan hampir semua negara sudah melaporkan temuan. Di Indonesia juga sama, sebagian besar merupakan kasus impor gitu, tetapi sudah ada sebagian kecil juga yang sekarang terjadi transmisi lokal. Jadi, persoalan ini yang kemudian melandasi kenapa kita membuat satu aturan aja yang lebih simpel, kita perkuat di karantinanya dalam periode yang juga sudah diketahui ya. 7 hari rasanya itu juga sudah di atas masa inkubasi 4 hari, 3-4 hari varian ini. Jadi, ketika diberikan 7 hari, sebenarnya orang yang dua kali tes negatif pada hari pertama dan hari ke-6, itu mudah-mudahan ya, insya Allah itu dia sudah tidak membawa risiko. Ataupun ada risikonya juga kecil, kemudian disarankan dia untuk melakukan karantina di rumah. Untuk melanjutkan karantina di rumah beberapa hari ke depan. Bung Heri, tadi kita dengar pernyataan dari Pak Wiku yang kami kutip, alasan salah satunya adalah karena kalau ada pembatasan ke-14 negara ini, untuk perekonomian tidak bagus katanya. Saya mengutip secara bebas begitu. Jadi, sebenarnya landasannya epidemiologis atau ekonomis? Ya, rasanya kita di saat sekarang juga tidak bisa mendikotomiskan dua hal itu. Semuanya harus diperhatikan secara epidemiologis tentu saja yang utama, tetapi kemudian pertimbangan ekonomi tidak bisa kita abekan juga. Karena kita memang memerlukan aktivitas ekonomi setelah dua tahun ini mengalami pandemi yang hampir melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pak Chandra, respons Anda soal adanya penghapusan larangan kedatangan internasional dari 14 negara, kemudian masa karantina jadi tujuh hari? Kita tahu bahwa sebenarnya ada tiga yang mesti dibahas padai untuk kemungkinan penularannya. Yang pertama, yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu satu. Yang kedua, ternyata kita juga sudah punya pengalaman, misalnya saja tuan N atau petugas yang di bandara, ada penularan dari orang yang datang ke petugas yang ada di bandara atau di bismatid, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah transmisi lokal. Tiga-tiganya harus ditangani secara maksimal atau secara optimal supaya kasus ini tidak berkembang luas. Nah secara khusus untuk yang pertama ini, yang berhubungan sedikit banyak dengan yang kedua, tentang pengurangan masa karantina dan 14 hari, saya kira yang akan baik, nomor satu tentu saja dijelaskan kepada masyarakat alasannya yang mana, tadi kan Mbak Suki sudah kejar alasan epidemiologi atau alasan ekonomi. Kalau dijelaskan kepada masyarakat secara lebih jelas, mungkin itu lebih baik. Tapi kalau itu sudah diputuskan, saya usul ada empat langkah yang perlu dilakukan kalau itu sudah diputuskan. Nomor satu tentu saja pada waktu orang datang, PCR-nya harus dilakukan secara ketat. Nomor dua, kemudian dilakukan karantina yang tanpa kecuali benar-benar begitu, secara ketat. Dan nomor tiga, pemeriksaan PCR sesudah karantina selesai, hanya tadi saya baru dengar beberapa kali mengusulkan sesudah karantina selesai, orang itu harus tetap diawasi. Saya dengar barusan Pak Heri juga mengatakan demikian, kalau itu bisa dilakukan, orang itu tetap diawasi akan baik tentunya hanya mekanismenya harus diatur bagaimana pengawasan sesudah karantina. Cuma ada poin yang keempat yang ingin saya tambahkan bahwa di dunia ini ada International Health Regulation, dan ISR lah kalau bahasa Inggrisnya, dan Indonesia punya ISR Focal Point, di negara lain juga ada ISR Focal Point. Saya sangat mengusulkan agar ISR Focal Point ini berkomunikasi begitu ya, katakanlah dari satu negara, saya sebut saja misalnya Malaysia, ada PMI datang dan PMI-nya positif, maka ISR kita memberitahu ISR Focal Point di Malaysia, bahwa ada Tuhan Anu datang ke kita positif, sekarang dalam karantina, sorong yang kontak dengan Tuhan Anu di negara itu juga dicek oleh mereka, karena bukan tidak mungkin yang kontak sesudah adalah PMI juga. Jadi kita melindungi warga negara mereka, tapi juga melindungi warga negara kita di sana. Itu empat poin yang tentang penguatan yang pertama. Tapi yang kedua, karena sudah ada beberapa kasus, bukan hanya satu ya, sudah ada beberapa kasus penularan di bandara dan di semua atlet, kita mesti memperkuat yang namanya PPI, program pengendalian infeksi nosokomial ini. Kenapa? Karena kan semua sudah tahu bahwa nosok omikron ini jauh lebih menular daripada delta. Jadi bahkan di dalam Bisma Atlet atau di bandara, penguatan itu harus ketat, karena kita lihat kasus yang pada petugas lab kan, dia tertular di bandara, kemudian dia pulang ke asramanya, di asramanya menular ke orang sekitarnya kan jadi masalah. Jadi itu juga sama pentingnya penguatan program pengendalian infeksi di bandara dan di Bisma Atlet. Bisma macam-macam lah ya. Yang ketiga, untuk yang transmisi lokal, ini juga hal yang sangat besar potensinya untuk diperhatikan tentu saja ya. Yang sekarang kita sudah lakukan, misalnya di Krukut atau di mana, kan dari indeks kasus diperiksa berapa orang dia kontak. Matanya 36, kemudian 1 RC di lockdown, kemudian beberapa RC di lockdown. Itu bagus untuk melihat dari dia kepada siapa menular. Tapi ingat, kita harus tahu dari mana indeks kasus tertular. Karena kalau sumber penularannya nggak ketemu, kan persoalan nggak selesai ya. Kita menyelesaikan dari orang itu ke penularan lainnya, tapi indeks kasusnya harus ditemukan supaya indeks kasus ini bisa kemudian dilakukan isolasi atau karantina juga, dan ditelusuri kepada siapa dia sudah menularkan selain ke kasus-kasus yang sudah kita temukan. Jadi, tiga-tiganya harus jalan secara sama-sama saya kira. Oke. Pak Chandras, yang saya ingin tanyakan lagi, sebenarnya kalau aturan baru karantina dari pelaku perjalanan luar negeri 7x24 jam, itu kalau secara epidemiologis, secara kesehatan masyarakat, landasannya seperti apa? Karena kalau kita tahu di Amerika Serikat dan di Inggris bahkan hanya 5 hari. Ya, jadi sekarang begini. yang data yang sudah ada adalah membandingkan masa inkubasi antara alfa, delta, dan omikron. Jadi, rata-rata. Bukan rata-rata artinya median ya, bukan semuanya. Median untuk alfa adalah 5 hari, median untuk delta adalah 4 hari, median masa inkubasi untuk, sorry, ya untuk delta 4 hari, median masa inkubasi untuk omikron 3 hari. Tapi itu median, rata-rata. Tentu saja, prinsip bisa luas sekali, bisa 1 hari sampai 14 hari. Jadi, kalau mau aman, tentu lebih lama lebih bagus, karena itu medianya. Tapi kalau mau pakai rata-rata, memang angkanya 5, 4, 3 hari itu. Oke. Soal bagaimana pengawasan karantina sesudah masa karantina itu selesai, dari pelaku perjalanan luar negeri akan dijawab oleh Bung Heri sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam, segera kembali, Saudara.